Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom kali ini saya akan membahas tentang upgrade-an dari gunting ini ya gunting seng atau platnya ini sebenarnya gunting plat tipe dulu agak susah ini sebenarnya yang ini tipe terjadul ini nah daripada tidak terpakai lagi karena gunting plat yang sekarang lebih enak ada pegangannya dan lebih nyaman kalau ini kan susah ini sistem pair pernya ada di sini ya cuma udah rusak ini sistem pair kalau mau pernya udah rusak buka nutupnya harus manual seperti ini nah daripada tidak terpakai saya gunakan untuk gunting rantai apa ranting ya saya modip seperti ini nah sama ya ini fungsinya biar rantingnya tidak keluar ketika kita gunting rantai ya ranting jadi kita gunting rantai ranting gunting apa rantingnya tidak keluar terus ini percobaan yang pertama itu cukup saya las di sini Hai nah ternyata ininya kalah akhirnya neko ya ininya kalah Hai jadi sebenarnya cukup di las di sini cuma ini kalah besinya ini ternyata besi elastis ya bukan yang perlakuan khusus baja HSS ya ini jadi besi elastis akhirnya saya las di sininya saya las di sini tambahin penguat seperti ini Hai ini bisa untuk menggunting kita praktekan saya praktekan ya nah ini yang tebal 2 cm karena dibikin panjang jadinya memanfaatkan tenaga yang ringan tapi kekuatan di sininya bagus kayak sistem dongkrak lah kalau pengungkit yang betul itu sistem pengungkit jadi semakin panjang pengungkitannya semakin ringan kita untuk menggunting Nah kita coba lagi nah patah ya tergunting ya istilahnya ini memudahkan sangat memudahkan saya untuk menggunting ranting-ranting ini ya ranting-ranting jeruk karena jeruk itu ada durinya sehingga kalau disabet atau diapain itu maksudnya dipakai bendu atau pakai arit tuh susah ribet juga akhirnya saya pakai ini ini bisa maksimal diameter Hai 22 setengah senti lah maksimal tapi jangan dipaksakan yang bisa segini-gini ini nah itu segitu-segitu itu oke semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya Terima kasih.